Ang Indio Chu, darah baju merah, jilid 14. Yang datang adalah sisa dari serdadu yang mereka amuk tadi, kini datang sambil berlari mengiringkan dua orang yang menarik perhatian. Yang seorang adalah laki-laki setengah tua yang berpakaian sebagai seorang komandan tentara, lengkap dengan baju bersisik besi dan golok besar tergantung diinggang. Orang kedua adalah seorang kakek jangkung dan bungku. Kepalanya besar sekali akan tetapi tubuhnya kurus kecil, sehingga nampak amat lucu. Akan tetapi ketika melihat ker kakek aneh ini berlari, tahulah Im Giok dan Kim Lian bahwa kakek aneh itulah yang tak boleh dipandang ringan karena terang sekali memiliki kepandayan tinggi. Kim Lian sama sekali tidak mengenal dua orang ini, jangankan melihat, mendengar pun belum pernah. Akan tetapi, ketika Im Giok melihat laki-laki berpakaian komandan tadi, ia merasa kenal akan tetapi lupa lagi di mana pernah bertemu dengannya. Ketika melihat golok besar yang tergantung diinggang orang, tiba-tiba teringatlah ia bahwa komandan itu adalah Giamong Tukamkin, sutid dari Pek Hoap Pohusat. Suci, komandan itu adalah Giamong Tukamkin, kau sambutlah kalau mereka berniat buruk. Kakek aneh itu bagianku, ia lebih liai, kata Im Giok terbisik. Kim Lian tersenyum mengejek. Biarpun ia belum pernah bertemu dengan Kam Kin, akan tetapi dia pernah mendengar cerita Im Giok tentang golok maut ini dan dia memandang rendah. Memang betul apa yang dikatakan oleh Im Giok tadi, komandan itu adalah Kam Kin yang berjulukan Giamong Tusigolok Maut. Sedangkan kakek yang aneh itu adalah Cheng Jiutok Ong, Raja Racun Tangan Seribu, yakni guru dari Kam Kin, juga pernah menjadi guru Pek Hoap Pohusat sebelum wanita ini menjadi muridnya Tiantae Sam Kau Chu. Ia adalah seorang tokoh barat. Dahulu ketika dia masih muda memang Cheng Jiutok Ong melakukan banyak perbuatan jahat, akan tetapi karena di Tiongkok terdapat lima tokoh besar, yakni Ang Bin Sienkai, Cheng Kin Jiukatong Taisu, QBWE Coali, Hek Ihwimo, dan Pak Loh Sian Siang Kuanhai, tokoh-tokoh dalam pendekar sakti, maka Cheng Jiutok Ong tidak berani muncul di pedalaman Tiongkok. Operasi kejahatannya hanyalah di sekitar perbatasan Tiongkok dan Tibet, atau di perbatasan Butan dan India saja. Sesudah puluhan tahun dia bersembunyi dan bertapa, sekarang tua-tua dia turun gunung lagi adalah atas hasutan muridnya, yaitu Giamong Tukam Kin. Semenjak masih muda, Kam Kin terkenal seorang macu keranjang. Sekarang mendapat laporan dari orang-orangnya bahwa anak buahnya banyak yang tewas dalam tangan dua orang gadis dagah, ia menjadi marah sekali. Akan tetapi begitu sampai di tempat itu dan memandang kepada dua orang gadis yang cantik jelita jarang tandingannya, matanya pun bersinar dan mulutnya menyeringai. Apalagi ketika melihat Im Giok, ia benar-benar merasa kagum bukan main. Selama hidup belum pernah dia bertemu dengan seorang darah muda secantik ini. Bahkan Pek Hoa juga tak secantik ini, pikir Kam Kin. Akan tetapi karena sedang berada bersama gurunya dan juga di depan anak buahnya, ia berkata, Ahaha, inikah dua gadis yang sudah berani mati membunuh tentara? Im Giok melangkah maju kemudian berkata dengan lesung pipit berkembang di kanan kiri mulutnya. Bagus sekali. Semenjak kapankah Giamong Tukam Kin menjadi komandan tentara? Apakah kedatanganmu ini hendak minta maaf atas kekejaman anak buahmu? Kam Kin melengak dan memandang Im Giok penuh perhatian. Dia telah berpisah dari Im Giok semenjak anak ini berusia 10 tahun. 7 tahun sudah lewat dan kini Im Giok telah menjadi seorang gadis dewasa. Akan tetapi dahulu pun pada waktu berusia 10 tahun, Im Giok telah memiliki dasar kecantikan yang mengagumkan. Biarpun kini ibarat bunga ia telah mulai mekar, akan tetapi garis-garis pada mukanya, bentuk metu hidung dan mulutnya tidak berubah dan akhirnya teringatlah Kam Kin. Kiang Im Giok, kau akah ini? Baru terbuka matamu, kata Im Giok tenang dengan senyum mengejek. Kurang ajar. Kau berani bersikap begini terhadap susuamu sendiri bentuk Kam Kin. Ia marah sekali karena dihina oleh murid keponakan di depan gurunya dan anak buahnya sehingga untuk sekejap lupalah ia akan kecantikan luar biasa dari murid keponakannya itu. Kam Kin, siapakah nona ini Cheng Jiutok Ong bertanya dengan suaranya yang seperti burung kakak tua. Su Hu, dia ini sebetulnya bukan orang lain, karena dia adalah murid suci Pek Hoa. Akan tetapi memang wataknya buruk sekali. Biar teucu menghajarnya, kemudian ia berpaling lagi kepada Im Giok dan membentak, Im Giok, andai kata kau tidak menaruh sungkan kepada susuamu, apakah kau juga tidak menaruh hormat terhadap sucuamu, kakek gurumu. Hayo lekas berlutut memberi hormat kepada sucuamu ini, guru dari suci Pek Hoa. Akan tetapi Im Giok memandang dingin dan menjawab, aku tidak mempunyai sucuamu seperti ini. Jangan kau mengacau, lekas katakan apa maksud kedatanganmu ini. Kam Kin menjadi amat marah. Ia membanting-banting kaki dan menudingkan telunjuknya ke muka Im Giok. Bocah tidak tahu aturan. Tidak saja kau sudah membunuh banyak anggota tentara, akan tetapi kau juga bersikap kurang ajar kepadaku dan kepada suhu. Kau benar-benar telah bosan hidup. Monyet bercelana, kau berani menghina sumoiku. Tiba-tiba saja Kim Lian membentak marah dan dia melangkah maju di depan Im Giok, menghadapi Kam Kin sambil bertolak pinggang. Mentang-mentang kau berjuluk si golok maut, lalu hendak menjual legak di sini. Tidak laku, monyet. Gadis liar kurang ajar Kam Kin marah sekali. Kau yang kurang ajar bentak Kim Lian. Karena itu mulutmu harus ditampar. Lihatlah, akan ku tampar mulutmu. Baru saja kata-kata ini diucapkan, tangan kanan kiri gadis ini bergerak. Kam Kin bingung melihat gerakan ini dan berlaku agak lambat. Plak tangan kiri Kim Li menampar mulutnya sampai pecah bibirnya dan berdarah. Anjin betina, ku bunuh kau bentak Kam Kin sambil mencabut goloknya. Ku tempiling kepalamu, awas Kim Lian kembali berseru lagi, disusul oleh gerakan kedua tangannya. Plak. Lagi-lagi terdengar suara keras. Topi di kepala Kam Kin sampai miring terkena tamparan telapak tangan gadis jenaka itu. Kam Kin merasa kepalanya puyeng dan cepat dia melompat ke belakang, menggeleng-geleng kepala untuk mengusir rasa puyeng. Kemudian, sambil mengeluarkan suara keras seperti seekor harimau, ia menyerang Kim Lian dengan golok besarnya. Tadi Kim Lian berhasil dengan tamparan dan tempilingannya, karena memang gadis ini telah mewarisi ilmu silat dari keluarga Tiang yang sangat lihai. Ilmu silat yang selain indah seperti tarian, juga mengandung gerakan yang membingungkan dan tidak terduga-duga. Apalagi sesudah ilmu silat itu diperbaiki oleh nasihat-nasihat dan petunjuk Bupun Su, kelihayanya mengagumkan orang. Akan tetapi setelah Kam Kin mencabut ke golok, Kim Lian tak berani lagi berlaku main-main. Gerakan golok Kam Kin benar-benar amat berbahaya dan kuat, tidak seharusnya dilawan dengan main-main. Berbeda dengan Im Giok yang sudah bermain pedang, Kim Lian mendapat pelajaran ilmu silat tangan kosong secara lebih mendalam. Gadis ini memang memiliki bakat yang besar sekali untuk menggerak-gerakan tangan kakinya, karena itu Ki yang lihat si Dewa Tangan Seribu memberi pelajaran ilmu silat tangan kosong secara tekun kepada muridnya ini. Menghadapi rangsekan golok Kam Kin, gadis ini segera mengeluarkan ilmu silatnya dan mainkan gerak tipu ilmu silat tangan kosong yang disebut Kong Ziyusin I, tangan kosong menyambut hujan. Kedua lengannya dipentang, demikian pula sepuluh jari tangannya dipentang dan bergerak-gerak seakan-akan orang menari, akan tetapi gerakan sepasang lengan itu demikian lemas dan tak terduga seperti dua ekor ular, adapun jari-jari tangan itu masing-masing merupakan alat penotok jalan darah yang amat berbahaya. Dalam beberapa kali gebrakan pertama saja, jalan darah di pergelangan lengan, siku dan pundak kanan Kam Kin hampir saja menjadi korban. Kam Kin terkejut sekali dan ia cepat berlaku hati-hati, maklum bahwa dia sedang menghadapi seorang gadis cantik jelita yang benar-benar lihai. Pada jurus ke-30, terdengar Kim Lian menjerit nyaring, Monyetua, pergilah. Jari-jari tangan kiri Kim Lian menyambar cepat sekali, menangkis serangan golok dengan mendahului kecepatan lawan dan menyempok pergelangan tangan kanan Kam Kin yang memegang golok. Pada saat itu juga, jari-jari tangan kanan bergerak menusuk muka dan kaki kiri menyusul cepat menendang lutut. Kam Kin terkejut sekali karena tidak mengira bahwa lawannya akan bergerak secepat itu dan berani menyempok pergelangan tangannya, kemudian mendadak jari tangan kanan gadis itu sudah menusuk dan hampir saja matanya menjadi korban. Cepat ia membuang tubuh bagian atas ke belakang untuk dapat menyelamatkan mukanya, akan tetapi segera serangan kaki Kim Lian sudah mengenai sasaran. Kam Kin berseru kesakitan. Tubuhnya terlempar ke belakang, jatuh bergebruk kemudian merintih-rintih karena sambungan tulang lututnya sudah terlepas. Anak buahnya cepat menolong dan menggotong tubuh komandan mereka ke pinggir. Kim Lian tertawa-tawa mengejek, Monyetua, mana golok mautmu? Bocah sombong, pergilah. Yang berseru ini adalah kakek tua aneh tadi, sambil melangkah maju mendekati Kim Lian yang masih bertolak pinggang dan tertawa-tawa. Kim Lian maklum akan kelihayan kakek ini, maka cepat ia mengangkat tangan menangkis ketika melihat kakek itu menggerakkan ujung lengan bajunya yang panjang ke arahnya. Akan tetapi betapa kagetnya ketika ujung lengan baju itu bagaikan hidup, tahu-tahu telah membelit lengannya yang menangkis tadi. Sebelum dia sempat mengatur keseimbangan tubuhnya, ia merasa dirinya dibetot. Kim Lian mengerahkan luwekang untuk menahan tubuh sambil menarik lengannya akan tetapi tiba-tiba ia berseru, celaka. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan pasti akan roboh terjengkang kalau saja Im Giok tidak cepat-cepat menggunakan kaki mencokel kaki Kim Lian sehingga gadis ini tidak jadi roboh, sebaliknya bahkan tercokel dan terangkat ke atas. Ternyata bahwa Cheng Jiutok Ong tadi telah mengakali Kim Lian. Ketika melihat gadis itu mengerahkan tenaga menarik lengan, kakek ini cepat merubah tenaganya, kalau tadinya membetot sekarang dia mendorong. Tidak heran apabila Kim Lian lantas terjengkang ke belakang, terbawa oleh tenaga betotannya sendiri ditambah tenaga dorongan tokong. Gadis ini marah sekali, mukanya merah dan ia siap hendak menyerang. Kakek bangkotan, kau curang bentaknya. Suci, mundurlah, Im Giok mencegah dan Kim Lian terpaksa menahan marahnya. Kemudian Im Giok menghadapi Cheng Jiutok Ong dan berkata tenang. Kalau tidak salah, Lo Chiampo ini adalah Cheng Jiutok Ong, tokoh yang kenamaan. Akan tetapi aku yang muda sungguh merasa amat heran kenapa Lo Chiampo mendiamkan saja, bahkan membela Giamong Tukamkin yang sesudah menjadi komandan membiarkan anak-anak buahnya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Aku dan Suciku sedang bermain-main di hutan ini dan tadi kami melihat banyak tentara melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang tidak berdosa. Oleh karena itu, tanpa mengetahui bahwa tentara ini adalah anak buah Giamong Tukamkin, kami membela rakyat dan melakukan pembasnian. Sekarang kedatangan Lo Chiampo ke sini membawa sisa tentara mempunyai niat apakah? Bocah, kau benar-benar mengemaskan. Kalau kau bukan murid Pek Hoa, agaknya aku akan mengagumi kata-katamu. Sebagai seorang bocah kau ternyata memiliki pandangan yang luas dan kata-kata yang teratur baik. Akan tetapi kau adalah murid Pek Hoa, berarti kau adalah cucu muridku sendiri. Bagaimana sekarang kau berani sekali bersikap begini kurang ajar kepadaku? Andai kata sekarang juga kau menjatuhkan diri berlutut dan minta ampun, belum tentu aku mau memberi ampun. Sikapmu sudah jauh melampaui batas. Mengapa? Lo Chiampo, jangan salah sangka. Aku yang muda cukup mendapat didikan ayahku, tak nanti berani bersikap kurang ajar tanpa alasan. Pek Hoa Pohusat bukan guruku yang sesungguhnya karena aku telah diculitnya dari orangtuaku, oleh karena itu aku pun tidak mungkin mengakui kau sebagai sucu. Suhu, bocah kurang ajar macam ini lebih baik lekas-lekas ditangkap saja. Dia dan gadis liar satunya itu sudah membunuh banyak anggota tentara, mereka adalah pemberontak-pemberontak yang berbahaya tiba-tiba kamkin berteriak dari tempatnya. Ia telah dirawat oleh anak buahnya, akan tetapi masih belum dapat berdiri, hanya duduk di atas rumput dikelilingi oleh anak buahnya. Benar, kau telah melakukan pelanggaran besar-besaran. Lebih baik kau dan sucimu itu menyerah saja untuk kami jadikan tangkapan, kata Cheng Jiutok Ong kepada Im Jiok. Agaknya dia merasa sungkan untuk turun tangan terhadap seorang gadis yang demikian muda. Betapapun juga, dia adalah seorang tokoh Cheng Ong yang besar, seorang dengan kedudukan atau tingkat tinggi, karena itu dia agak segan dan malu untuk bertanding ilmu melawan seorang yang masih setengah bocah, apalagi wanita pula. Im Jiok mulai panas hatinya. Cheng Jiutok Ong, apabila kau menurut saja akan hasutan dia mau untuk kamkin, terserah saja. Kami telah melakukan perbuatan yang kami anggap sudah sewajarnya dilakukan oleh pendekar-pendekar pembela rakyat. Kalau kau hendak ikut-ikutan dan mau menangkap kami, silakan, terpaksa aku yang muda berlaku kurang ajar dan melawanmu. Sambil berkata demikian, Im Jiok mencabut pedangnya dengan gerakan cepat dan gaya yang indah. Terdengar Cheng Jiutok Ong tertawa geli. Bocah, kau sungguh-sungguh lucu sekali. Bagaimana kau hendak melawan sucoumu sendiri, orang yang menciptakan ilmu silat yang hendak kau mainkan untuk melawanku? Cheng Jiutok Ong, awas serangan pedangku mentak Im Jiok tanpa mau mempedulikan kata-kata kakek itu yang dianggapnya tidak keruan. Cheng Jiutok Ong ialah seorang kakek yang memiliki julukan Raja Racun Tangan Seribu. Julukan ini saja sudah menunjukkan bahwa ia tentu mempunyai ilmu silat yang tinggi dan cepat sehingga seakan-akan ia bertangan seribu. Oleh karena itu, dalam menghadapi Im Jiok, ia sengaja bertangan kosong. Apalagi kalau Im Jiok murid Pek Hoa, bukankah yang akan diperlihatkan juga ilmu silat yang dahulu ia ajarkan kepada Pek Hoa? Akan tetapi, baru pada gerakan pertama saja, Cheng Jiutok Ong sudah terkejut sekali dan cepat-cepat dia menggunakan dua ujung lengan baju untuk menangkis serangan pedang Im Jiok yang gerakannya amat tak terduga-duga itu. Kakek ini benar-benar heran sekali. Melihat gerakan yang indah itu, memang bocah ini hampir sama dengan Pek Hoa kalau bermain pedang. Akan tetapi, ternyata isi daripada pedang itu jauh berbeda. Bukan main cepat dan kuatnya, bahkan sampokan ujung lengan bajunya tidak dapat membuat gadis itu melepaskan pedangnya. Jurus-jurus berikutnya membuat Cheng Jiutok Ong tidak hanya terkejut, akan tetapi juga bingung dan ia terpaksa melompat ke sana kemari kalau tidak ingin terluka oleh pedang Im Jiok yang luar biasa lihainya. Aie aaa, kau lihat juga kata kakek itu. Pada jurus ke-10 Cheng Jiutok Ong sudah tidak kuat menghadapi Im Jiok dengan tangan kosong. Dia melompat cepat ke kanan dengan ginkang yang luar biasa, kemudian ketika Im Jiok maju mendesaknya, ternyata kakek ini sudah memegang sebatang golok berwarna hitam kehijauan. Bocah, lebih baik lekas kau menyerah. Sayang kalau Cheng Tok Tu, golok racun hijau, mengambil nyawamu yang masih muda, berkata kakek ini benar-benar merasa sayang kalau sampai terpaksa ia membunuh gadis yang demikian muda dan cantik jelitanya. Tak usah banyak cakap, monyet bangkotan. Kalau ada kepandayan majulah, kau pasti mampus oleh sumoiku teriakim lian yang masih gemas kepada kakek itu. Timbul amarah di dalam hati Cheng Jiutok Ong dan bangkit kembali sifat jahatnya yang dahulu. Sumoimu ini akan kubunuh lebih dulu, akan tetapi kau, kau akan kuhadiahkan kepada serdadu-serdadu kasar, siluman cilik makinya kepada kim lian, kemudian dengan cepat ia menyerang Im Jiok dengan goloknya. Bagi Im Jiok, gerakan golok dari kakek itu tidak begitu hebat dan dengan amat mudah ia menangkis dengan pedangnya. Akan tetapi, yang membuat Im Jiok terkejut adalah bau busuk yang memuakan perutnya ketika golok hitam kehijauan itu menyambar. Selaka, pikirnya, golok ini tentu mengandung bisa yang amat jahat. Ia mencoba menetapkan hatinya dan cepat membalas dengan serangan hebat. Memang segera terbukti bahwa setiap serangan pedangnya membuat Cheng Jiutok Ong sibuk dan bingung untuk melindungi tubuh, akan tetapi serangannya makin menjadi lemah. Sebaliknya lawannya semakin ganas dan gerakan goloknya makin kuat. Kakek ini jelas sekali berusaha mendekatkan golok dengan muka Im Jiok, buktinya ia selalu menyerang kepala dan leher. Hal ini diketahui pula oleh Im Jiok dan gadis ini pun mengerti bahwa lawannya sengaja mendekatkan golok dengan hidungnya supaya dia mencium bau busuk yang mengandung racun itu. Meskipun keadaannya semakin berbahaya, Im Jiok yang berdarah muda dan panas itu merasa penasaran. Memang tak mengherankan jika gadis ini merasa penasaran, karena sebetulnya, dalam setiap pertemuan senjata, ternyata bahwa tenaga luakangnya dapat mengimbangi tenaga kakek itu. Dalam hal ginkang dan kecepatan gerakan tubuh, dia menang jauh dan ilmu pedangnya juga selalu menindih ilmu golok lawan. Akan tetapi, dia kalah pengalaman, kalah gertak dan hatinya sudah bingung sekali ketika bau busuk dari golok itu semakin memusingkan kepalanya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, Long Hyong, harap jangan bunuh dia. Bunuh saja aku yang tidak berharga, jangan kau ganggu kedua lihiap yang budiman itu. Pemuda sastrawan yang tadinya duduk bengung sambil menonton semua itu, tiba-tiba kini menjadi nekat ketika melihat Im Jiok menghadapi kakek yang kelihatannya demikian menyeramkan. Bagaimana seorang darah sehalus itu akan dapat menang terhadap seorang kakek yang terlihat seperti iblis? Melihat pemuda itu dengan nekat mendatangi seakan-akan hendak menyerbu dan menyerang Cheng Jiutok Ong, Kim Lian cepat melompat maju dan sekali jari tangannya digerakan, pemuda itu telah roboh terguling dalam keadaan tertotok jalan darahnya. Kakek Siluman, jangan banyak lagak bentaknya kemudian sambil menyerang dengan golok yang dipungutnya di atas tanah, yakni salah sebuah di antara senjata-senjata para serdadu yang bergeletak di situ. Suci, hati-hati Im Jiok memperingatkan dengan suara yang amat lemah sehingga ia terkejut sendiri. Kenapa suaranya hampir habis? Ia tidak tahu bahwa dirinya telah banyak terpengaruh oleh racun yang keluar dari golok lawannya. Mendengar suara yang aneh dan amat perlahan dari Im Jiok, Kim Lian merasa kaget dan mengerling ke arah semuanya. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Cheng Jiutok Ong. Cepat tangan kirinya memukul ke arah dada Kim Lian. Biarpun pukulan itu dilakukan dari samping, namun amat berbahaya. Kim Lian yang mendengar suara hawa pukulan dasyat ini cepat miringkan tubuh sambil menangkis. Sepasang lengan bertemu, dan Kim Lian menjerit karena lengannya terasa panas sekali sehingga dia kurang dapat mempertahankan diri dan pukulan lawan masih mampir di pundaknya. Gadis ini merasa pundaknya panas dan rasa nyeri menusuk jantung. Cepat sekali dia menggulingkan tubuhnya dan terus bergulingan menjauhkan nyeri dari kakek yang lihai itu. Ketika merabah pundaknya, ia kaget melihat baju di bagian pundak sudah robek dan kulit pundaknya ada tanda merah. Juga di pergelangan lengan yang bertemu dengan lengan kakek tadi, kini telah merah menghitam. Selaka, aku terkena racun, Sumoy, kau berhati-hatilah. Setelah berkata demikian, Kim Lian bersilah dan mengatur nafas, mengempos hawa di dalam tubuh untuk mengusir racun yang mengeram di pundak dan lengannya. Memang inilah satu-satunya kera yang sudah dia pelajari dari suhunya untuk menolak hawa racun itu menjalar makin hebat ke dalam tubuh. Melihat dan mendengar keadaan sucinya, Im Giyok semakin bingung dan gugup. Baiknya ilmu pedang gadis ini memang lihai bukan main sehingga biarpun kini hampir tak berani bernafas dan pandang matanya telah berkunang-kunang, akan tetapi pedangnya secara otomatis masih sanggup melindungi tubuh dan menangkis setiap serangan golok lawan, bahkan kadangkala masih dapat membalas dengan serangan yang bukan tak berferbahaya bagi Cheng Jiu Tok Ong. Lihai sekali, mengagumkan. Beberapa kali raja racun itu memuji akan ketangguhan Im Giyok. Namun, tanpa sedikit pun mengenal kasehan ia mendesak terus. Ia tidak mau mempergunakan senjata rahasia beracun lainnya karena melihat dengan golok saja ia sudah dapat mendesak lawannya. Tokoh ini masih malu untuk menggunakan seluruh kepandayan hanya untuk menjatuhkan seorang bocah. Setelah Im Giyok terdesak betul-betul, tiba-tiba saja terdengar bentakan halus, Cheng Jiu Tok Ong, sungguh tak tahu malu engkau. Berani menghina cucu muridku. Mendadak tubuh Im Giyok terlempar ke samping dalam keadaan bersilah. Gadis ini sendiri terheran karena dia tadi hanya merasa tubuhnya ditarik orang lalu dilemparkan jauh dari lawannya, akan tetapi ia terjatuh dalam keadaan bersilah dengan pedang masih di tangan. Pada saat membuka matu dan melihat siapa orangnya yang telah menolongnya, Im Giyok menjadi girang bukan main, lalu meletakkan pedang di atas tanah dan bersilah meramkan matu mengatur napas untuk mengusir hawa beracun yang tadi sudah memasuki lubang hidungnya ketika ia bertempur melawan Cheng Jiu Tok Ong. Sementara itu, Cheng Jiu Tok Ong heran sekali melihat lawannya tiba-tiba terlempar jauh, kemudian melihat seorang laki-laki setengah tua telah berdiri di depannya. Laki-laki ini berpakaian sederhana, sikapnya tenang, rambutnya sudah berwarna dua dan pada pinggangnya terselip sebatang suling. Melihat sikapnya, Cheng Jiu Tok Ong menduga bahwa dia ini tentulah seorang tokoh Kang Ong, Oleh karena ia sendiri telah sangat lama meninggalkan Cheng Ong, maka dia tidak berani berlaku sembrono dan berkata memelah diri. Engkau siapakah, sobat? Gadis liar itu adalah cucu muridku sendiri yang hendakku beri hajaran, mengapa engkau mencampuri urusan kami dan mengapa kau berani mengakui dia sebagai cucu muridmu? Orang itu tersenyum tenang. Raja racun, dalam pengakuanmu tadi ada dua kesalahan. Kau mengakui gadis ini sebagai cucu muridmu karena kau anggap dia murid Pek Hoa Poh Wasat. Kau mimpi, Cheng Jiu Tok Ong. Pertama karena gadis ini bukan murid Pek Hoa Poh Wasat, melainkan pernah diculiknya dan dipaksa menjadi muridnya. Kedua, andai kata benar dia pernah menjadi murid Pek Hoa, kau sekarang kiranya sudah tak patut mengaku guru Pek Hoa Poh Wasat. Kepandaian Pek Hoa Poh Wasat agaknya sudah jauh melampaui kepandaianmu sendiri, orang tua. Kau sudah baik-baik menyembunyikan diri, menjauhi kepusingan dunia, akan tetapi siapa kira, makin mendekati hari terakhir, kau malah makin lemah. Mudah dihasut orang, keluar dari tempat pertapaan yang tenang dan damai, lalu membela orang-orang sesat dan begitu keluar kau bahkan sudah hampir saja membunuh dua orang gadis. Alangkah sesat. Cheng Jiu Tok Ong marah sekali. Betapapun juga, dia bukan seorang yang takut digertak. Dahulu di waktu mudanya, hanya terhadap lima tokoh besar saja ia gentar, kalau para tokoh lainnya dia tidak takut. Akan tetapi, sebelum ia mengutarakan marahnya, tiba-tiba Kam Kin yang mengenal siapa adanya orang yang baru datang dan menjadi pucat telah berseru keras. Suhu, dia itu adalah Bu Pun Su. Dia bukan manusia biasa. Suhu, lari. Setelah berkata demikian, Kam Kin mengajak berlari anak buahnya yang pada ketakutan seakan-akan seorang penakut melihat setan di tempat sunyi. Akan tetapi Cheng Jiu Tok Ong belum lama turun dari gunung, belum pernah ia mendengar nama Bu Pun Su. Oleh karena itu ia tidak takut. Ia menduga bahwa orang ini tentu liai, maka paling baik mendahuluinya. Sambil membentak keras ia mengayun tangan kiri dan tiba-tiba sinar hijau menyambar ke arah Bu Pun Su. Kau lebih patut menjadi ular, selalu bermain-main dengan bisa kata Bu Pun Su sambil menyampok dengan tangannya. Sinar hijau itu ternyata adalah jarum-jarum beracun yang secara istimewa dilepaskan oleh Cheng Jiu Tok Ong. Akan tetapi Raja Racun tidak berhenti sampai di situ saja. Begitu menyebar jarumnya, dia telah menubruk maju dan menyerang dengan goloknya, sengaja menyerang ke arah hidung Bu Pun Su. Bu Pun Su memindahkan kaki miringkan tubuh, lalu berkata, Manusia ular, lebih baik kau pergi menyusul muridmu. Kata-kata ini diucapkan sambil tangannya bergerak. Tangan kirinya menyampok golok, hal yang amat luar biasa. Kecuali pendekar sakti ini, kiranya tidak ada orang kedua yang berani menyampok golok dengan tangan kosong begitu saja, apalagi kalau golok itu mengandung racun berbahaya sekali seperti golok yang dipegang oleh Tok Ong. Sementara itu, secepat kilat sehingga tak terlihat oleh mata, tangan kanannya sudah mencabut suling dan melakukan gerakan menotok ke arah iga lawannya. Ceng Jiu Tok Ong hanya merasa betapa separuh tubuhnya pegal dan lindung-lindung. Sebagai seorang tokoh persilatan yang sudah mempunyai ilmu silat tinggi, tahulah ia bahwa jalan darahnya telah terkena totokan lawan dan ia telah mendapat luka di dalam, biarpun luka itu tidak berat akan tetapi ini menandakan bahwa kini ia menemui guru dalam ilmu silat. Tanpa banyak cincong lagi Ceng Jiu Tok Ong menarik kembali goloknya, segera berlari terpincang-pincang menyusul kamkin. Kakinya yang kiri terasa kaku sehingga ia harus berlari terpincang-pincang. Terdengar suara ketawa cekikikan. Buk pun sum mengerutkan kening dan menengok ke arah gadis yang masih bersila akan tetapi menutupi mulutnya yang mungil sambil tertawa cekikikan, telunjuk-menunjuk ke arah Ceng Jiu Tok Ong yang lari terpincang-pincang. Monyet bangkotan itu lucu sekali larinya kata Kim Lian. Gadis itu tadi membuka matanya dan menyaksikan pertandingan hebat antara Ceng Jiu Tok Ong dengan Buk Pun Su. Kim Lian sudah pernah mendengar nama besar Buk Pun Su yang terhitung masih susok cowoknya sendiri. Tadinya melihat sikap Im Giyok dan Ki yang lihat yang selalu takut dan menghormat nama Buk Pun Su. Ia pun merasa takut dan mengira bahwa susok cowok yang bernama Buk Pun Su itu orangnya tentu sangat dahsyat dan menyeramkan sekali. Akan tetapi siapanya na, sekarang setelah Buk Pun Su muncul, kiranya orangnya hanya sedemikian saja, begitu sederhana, seperti seorang petani biasa saja. Maka lenyaplah rasa takutnya dan gadis ini saking girangnya melihat Ceng Jiu Tok Ong kalah, lalu tertawa-tawa. Hi, kau! Tahan lidahmu yang jahat Buk Pun Su menegur marah. Su Chiok Chong, kau tadi telah mengalahkan musuh secara hebat sekali, apakah Teocu tak boleh bergirang Kim Lian membantah? Dia melihat wajah Buk Pun Su begitu ramah dan tenang, membayangkan watak yang sabar sekali, maka ia tidak takut. Su Chi, jangan kurang ajar terhadap Su Chiok Chong. Tiba-tiba Im Giyok menegur Su Chi-nya. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Buk Pun Su sambil berkata, Su Chiok Chong, mohon dimaafkan kelancangan Su Chi Song Kim Lian. Buk Pun Su mengangguk-angguk. Diam-diam ia mengeluh ketika melihat Kim Lian berlutut pula sambil matanya mengerling dan bibirnya tersenyum manis. Hektometer, bagaimana tiang lihat bisa mempunyai seorang murid seperti ini katanya di dalam hati. Kemudian katanya dengan suara rendah. Hektometer, ini Su Chi-mu? Jadi ayahmu mempunyai murid? Tidak apa di alam Chang asal dia tahu diri. Luka pada pundak dan lengannya adalah akibat pukulan Ang Puk Ji-yu, tangan racun merah, dari Tok Ong. Siapa terkena pukulan itu dalam tiga hari kalau tidak mati tentu akan cacat seluruh kulitnya, keluar bintik-bintik merah akhirnya menjadi bopeng-bopeng. Dia terancam bahaya hebat tapi masih menertawakan orang lain, sungguh tak tahu diri. Alangkah kagetnya Kim Lian mendengar ucapan ini. Su Siok Chong, tolonglah Teo Chu, ratapnya kemudian sambil membentur-benturkan jidat di atas tanah. Aku hanya akan menolong nyawamu, akan tetapi tentang bopeng itu. Kim Lian menjerit dan menangis sedih. Su Siok Chong, lebih baik Teo Chu mati saja. Biarlah tak usah diobati, biar Teo Chu mati saja daripada harus menderita, bopeng seluruh tubuh, alangkah ngerinya. Hanya kalau mukamu jelek kiranya watakmu yang genit ini akan berubah, kata Bupun Su yang dengan suara dingin. Sikapmu terlalu genit dan berani, kau sungguh-sungguh memalukan aku yang menjadi Su Siok Chong. Kini baru tahulah Kim Lian mengapa Im Giok dan Kiang Lian takut terhadap Bupun Su. Tak taunya pendekar ini mempunyai hati yang keras dan suka sekali menghukum anak muridnya. Ketika ia mengangkat muka, hatinya berdebar ketakutan melihat sinar matu Bupun Su yang demikian tajamnya menembus dada memeriksa isi hati. Benar-benar manusia aneh. Kim Lian bergidik. Belum pernah ia melihat sinar matu yang begitu berpengaruh. Im Giok segera berkata kepada Bupun Su dengan suara memohon, Su Siok Chong, Su Chi memang bersalah. Mohon Su Siok Chong sudi memberikan ampun. Su Siok Chong, seorang gadis yang diandalkan hanyalah kebersihan muka dan hati, walaupun hati bersih kalau muka kotor dan bopeng, bukankah itu berarti hancurnya hidup seorang gadis? Karena itu, mohon Su Siok Chong menaruh belas kasihan dan sudi mengobatinya. Lebih baik muka boteng asal hati bersih, daripada muka cantik hatinya kotor. Kata pula Bupun Su, suaranya kini menggeledek, membuat Kim Lian gemetar sambil mendekam di atas tanah. Im Giok tak berani banyak cakap lagi, hanya melirik ke arah sucinya dengan hati merasa kasihan. Buk Pun Su melihat semua ini, akan tetapi sebelum sempat ia berkata, pemuda sastrawan yang semenjak tadi sudah sadar dari totokan ringan dan kini menjatuhkan diri berlutut pula, berkata. Bo An Seng Gan Tiawuki memohon kepada Long Hyong, sudilah menaruh kasihan dan mengobati Lih Yap yang terkena racun. Lih Yap sudah melakukan perbuatan gagah berani, kasihanilah kalau sampai menderita hidupnya. Kalau bisa, biarlah Bo An Seng mengoper racun itu dan biar Bo An Seng menjadi cacat untuk membalas budinya. Mendengar permintaan pemuda sastrawan yang bersedia menggantikan hukuman yang menimpa diri Song Kim Lian, Buk Pun Su mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada pemuda itu. Akan tetapi, Gan Tiawuki menentang pandang mati ini dengan tabah dan tidak takut-takut, karena memang pemuda ini rela untuk membalas budi Kim Lian. HMM, kau tidak mengecewakan menjadi seorang terpelajar, kata Buk Pun Su, pandang matanya melunak. Baiklah, setelah dua orang memintakan ampun, biar aku sembuhkan dia. Kau maju ke sini, katanya kepada Kim Lian yang maju dengan sikap takut-takut. Buk Pun Su menggerakkan kedua tangan ke arah pundak dan lengan Kim Lian yang tadi terkena pukulan Cheng Jiu Tok Ong. Terlihat tuap putih mengepul dan bergerak menyambar ke arah dua bagian tubuhnya, terutama sekali pada bagian yang terluka oleh racun. Rasa panas hampir tak dapat ditahannya sampai mukanya menjadi merah sekali dan berpeluh. Buk Pun Su menarik kembali dua tangannya. Sudah sembuh, sudah sembuh, katanya perlahan. Kim Lian berlutut mengaturkan terima kasih. Akan tetapi Buk Pun Su justru mengeluarkan kata-kata ancaman, sebagai murid Ki yang lihat, kau telah mewarisi kepandayan yang pada dasarnya datang dari aku. Oleh karena itu, berhati-hatilah kau menjaga gerak-gerik dan perbuatanmu. Aku sendiri yang akan menghukum anak murid yang menyeleweng. Kemudian Buk Pun Su menoleh kepada Gan Tiawuki dan bertanya secara tiba-tiba. Bukankah surat kaisar untuk sumah huci yang berada di tanganmu? Tiawuki sebetulnya kaget bukan main, akan tetapi pemuda ini tidak kelihatan berubah air mukanya, bahkan dengan tabah ia menatap wajah Buk Pun Su. Kepada Long Hiong yang menjadi susuk cow dari kedua orang lihiap ini, Bo An Seng tentu saja tak berani berbohong. Akan tetapi, mengenai pertanyaan tadi, harap maafkan, Bo An Seng tidak dapat menjawab. Kim Lian mengangkat mukanya, memandang dengan kening berkerut. Alangkah kurang ajarnya pemuda itu, pikirnya marah. Kalau saja ia tidak takut kepada Buk Pun Su, tentu ia telah beri hajaran kepada pemuda itu. Juga Im Giyok mengerling ke arah Tiawuki dengan pandang mata heran. Akan tetapi, anehnya, Buk Pun Su sendiri tidak menjadi marah, bahkan sebaliknya pendekar sakti ini mengangguk-angguk dengan muka puas. Bagus, bagus. Tidak percuma kau menjadi orang kepercayaan kaisar, Gan Si Chu. Tidak usah kau takut-takut dan merasa curiga, kau boleh ketahui bahwa mendiang Menteri Lupin adalah kakeku. Mendengar ini, Gan Tiawuki lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Buk Pun Su. Mohon Lo Eng Hiong sudi memaafkan Bo An Seng yang kurang ajar. Memang sebenarnya Bo An Seng yang telah menerima tugas itu dan Bo An Seng betul-betul kagum sekali melihat Lo Eng Hiong yang begitu waspada. Untuk selanjutnya Bo An Seng yang bodoh hanya dapat mengharapkan petunjuk dari Lo Eng Hiong. Sesungguhnya, mana aku tahu mengenai urusan ini? Hanya secara kebetulan saja aku mendengar bahwa kaisar sudah mengirimkan utusan untuk menghubungi Sumahu Chiang di Tiang Hai. Di antara mereka yang terbunuh oleh tentara gubernur Likong, Hanya kau yang kelihatan paling cerdik dan mempunyai pribadi. Kebetulan pula kah seorang yang selamat? Maka aku menduga tentu kau yang menjadi utusan itu. Jadi mereka yang menyerang tadi adalah pasukan dari gubernur Likong pemuda itu bertanya dengan muka kaget. Apakah kau kira Likong demikian bodoh sehingga tidak tahu akan gerak-gerak kaisar bu pun su tertawa, bocah shigan, hanya satu yang belum kau punya, yakni pengalaman. Kau tentu tak pernah menyangka bahwa di antara orang-orang yang terlihat setia kepada kaisar, yang tiap hari dekat dengan kaisar di istana, terdapat kaki tangan pemerontak. Sekarang ganti auki benar-benar terkejut dan mukanya berubah. Kalau begitu, tugas Bo An Seng masih belum terlepas dari bahaya. Bo An Seng sendiri tidak takut akan bahaya yang dapat menimpa diri Bo An Seng, akan tetapi surat ini, Bo An Seng mohon tetunjuk dari Long Hyong. Kau harus dikawal sampai tiang hai. Im Giyok, sekarang tiba saatnya kau menggunakan kepandayan yang selama ini kau pelajari guna kebaikan. Tugas yang dipeganggan Suu Chai ini bukan urusan kecil dan kau lah yang kutugaskan mengawalnya sampai ke tiang hai. Aku sendiri yang akan memberitahukan hal ini kepada ayahmu. Nah, berangkatlah kalian berdua. Kiyang Im Giyok memang takut dan tunduk kepada susok cowi ini dan pula, tidak dapat disangka lagi bahwa hatinya berdebar girang tercampur jengah menerima tugas ini. Dia sejak tadi sudah hamat tertarik pada pemuda yang tampan ini, dan sekarang ia ditugaskan untuk mengawalnya ke tiang hai, berarti dia akan melakukan perjalanan sedikitnya tiga hari bersama pemuda itu. Teo Chu mentaati perintah susok cowi, katanya sambil menundukan mukanya. Berangkatlah dan ingat, bila sampai pemuda ini terbunuh orang, itu masih belum hebat, akan tetapi jagalah baik-baik supaya surat yang berada di saku baju dalamnya jangan sampai dicuri orang. Baik, susok cowi, teo Chu akan ingat dan menjaga surat itu baik-baik. Im Giyok lalu menghampiri kudanya. Suci, biar kudamu dipakai oleh dan si Ucai. Kim Lian tersenyum akan tetapi tak berani mengeluarkan kata-kata sembrono di hadapan Buk Pun Su, maka ia hanya berkata, Baiklah, Sumoy, memang Gan Su Ucai habis terluka dan lemah, harus melanjutkan perjalanan naik kuda. Gan Tiawuki buru-buru berkata, Tidak usah, Lih Yap. Mana berani aku mengganggu dan memakai kuda Lih Yap? Habis Lih Yap sendiri mau naik apa? Tidak usahlah, biarkan aku berjalan kaki saja. Tentu saja Tiawuki merasa amat sungkan untuk memakai kuda Kim Lian, karena meskipun gadis itu seorang pendekar gagah, tetapi tetap saja Kim Lian adalah seorang wanita. Mana patut seorang laki-laki mengambil kuda seorang gadis dan membiarkan gadis itu berjalan kaki? Buk Pun Su yang melihat semua ini lalu berkata, Gan Si Ucai, tidak usah sungkan-sungkan dalam saat seperti ini. Kau pakailah kuda itu dan cepat berangkat. Mendengar ini, Gan Tiawuki tak berani membantah lagi. Ia menjurat kepada Buk Pun Su, lalu kepada Kim Lan. Setelah itu ia lalu menunggangi kuda Kim Lan. Biarpun gerakannya lemah, namun dapat dilihat bahwa dia sudah biasa menunggang kuda. Hal ini melegakan hati Im Giok. Karena kalau pemuda itu tidak biasa menunggang kuda, nanti bisa repot juga di jalan. Sesudah Im Giok memberi hormat kepada Buk Pun Su dan berpamit kepada Kim Lian, ia lalu berangkat bersama Tiawuki. Di dalam perjalanan ini, Tiawuki secara terus terang menuturkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya kepada pengawalnya yang cantik jelita itu. Dan penuturan Tiawuki singkatnya sebagai berikut. Semenjak pemberontakan dari perusuhan Lusan, Sia Subeng dan yang lain-lain bisa dihancurkan kemudian ibu kota Tiang An jatuh kembali kepada kerajaan Teng, keadaan di seluruh negeri sudah tidak seperti biasa lagi. Kembalinya pasukan-pasukan Teng yang merebut kota Raja bukanlah atas kekuatan sendiri, akan tetapi dengan bantuan dari suku bangsa-suku bangsa dari utara dan barat, terutama sekali mendapat bantuan dari suku bangsa Uyghur yang terkenal kuat dan gagah berani. Setelah pasukan pemberontak dihancurkan, para pembantu ini merasa keenakan tinggal di Tiongkok dan tidak mau keluar lagi, bahkan mereka ini memperebutkan harta benda dan kekuasaan. Negara menjadi kacau balau, keamanan tidak terjamin lagi dan di sana-sini para pembesar hidup laksana Raja kecil. Banyak gubernur dari provinsi-provinsi yang berjauhan dari kota Raja, mulai tidak taat lagi kepada Kaisar. Bahkan lambat laun Kaisar hampir hilang pengaruhnya dan seringkali harus menurut apa yang diusulkan oleh para gubernur, yang sesungguhnya bukan merupakan usul lagi akan tetapi lebih mendekati perintah. Kaisar seakan-akan menjadi boneka belaka, sedangkan yang berkuasa adalah para pembesar tinggi yang memiliki pasukan-pasukan kuat. Betapapun juga, sampai begitu jauh belum ada pembesar yang secara terang-terangan berani menentang Kaisar, karena masih banyak juga pembesar-pembesar yang setia kepada Kaisar. Sebetulnya kesetiaan ini bukan karena memandang kepada Kaisar, akan tetapi kepada kerajaan Teng sendiri. Para pembesar dan juga rakyat memang setia terhadap pemerintah Teng dan apapun juga yang menjadi alasan, mereka ini tak akan membiarkan orang memerontak terhadap pemerintah Teng oleh karena itu, Kaisar juga tidak menyianyikan kesempatan ini dan Kaisar menghubungi pembesar-pembesar yang setia untuk dapat berjaga-jaga terhadap pemberontakan yang mungkin timbul. Gan Tiawuki adalah seorang suyucai yang baru saja lulus dalam ujian di Kota Raja. Dia merupakan putra seorang janda petani di Dusun Lishangchun di Provinsi Hokian. Semenjak kecilnya dia memang amat rajin belajar. Waktunya sejak kecil sampai dewasa dihabiskan untuk mempelajari semua buku-buku kuno hingga akhirnya dengan mendapat dukungan ibunya yang bangga melihat putranya, Gan Tiawuki berangkat ke Kota Raja untuk mengikuti ujian yang diadakan setiap tahun. Selain pandai ilmu kesusastraan, di dalam dada pemuda ini menyala api cinta bangsa dan cinta negara yang amat besar. Oleh karena itu, dalam menempuh ujian, ia mendapat angka tertinggi sehingga pembesar tua yang menjadi Kokoa, Kepala Aksaminator, kagum sekali. Kemudian, sesudah pemuda ini ditanya asal-usulnya, jawaban-jawabannya bersemangat sehingga pembesar itu membawanya ke depan Kaisar. Memang Kaisar telah memesan kepada Kokoa ini supaya mencarikan seorang kepercayaan yang setia, bersemangat, dan pandai. Demikianlah, setelah diuji dengan banyak pertanyaan oleh Kaisar yang ingin mengetahui isi hatinya, Gan Tiawuki lalu diangkat menjadi utusan Kaisar untuk menghubungi para pembesar dan gubernur-gubernur di daerah lain yang masih setia kepada Kaisar. Bahkan pemuda ini kadang-kadang mendapat tugas untuk menghubungi gubernur-gubernur yang tidak tunduk kepada Kaisar untuk mencoba membujuknya. Sekali ini Gan Tiawuki mendapat tugas dari Kaisar untuk menyampaikan surat kepada Suma Huciang, seorang berpangkat Huciang di kota Tianghai. Dan dalam perjalanan ini, sebagaimana telah dituturkan pada bagian depan, Gan Tiawuki yang menyamar sebagai pengungsi dan melakukan perjalanan bersama para pengungsi lain, sudah dihadang dan hampir saja menjadi korban keganasan para tentara pemberontak, yakni tentara di bawah perintah gubernur Liu yang tidak tunduk kepada Kaisar, dan pasukan ini dipimpin oleh Giamong Tukam Kim yang dibantu oleh suhunya, yakni Cheng Jiu Tokong. Begitulah penuturan Gan Tiawuki pada Im Giyok dalam perjalanan mereka ke Tianghai. Makin lama mereka bercakap-cakap, makin tertariklah Im Giyok kepada pemuda ini. Di lain pihak, Tiawuki juga kagum dan tertarik sekali kepada Angin Yocu sehingga biarpun bibir mereka tak mengeluarkan sepatah kata pun mengenai perasaan hati mereka dan bahkan sinar mati mereka selalu hendak menyembunyikan pancaran rasa hati karena keduanya adalah orang-orang muda yang sopan. Akan tetapi mereka sama-sama tahu apa yang terkandung dalam hati masing-masing.